Intro Halo smart viewers, kenalin gue Bunga Dan selama 30 menit ke depan gue bakal temenin kalian nih Nah walaupun gue disini sekarang sendirian Gak bareng sama Hana, gak bareng sama Clarissa Tapi gak apa-apa Gue bakal tetep bawain kalian berita terupdate dari dunia selebritis Dari dalam negeri maupun luar negeri Dan yang pastinya fakta dan no bosip Dimana lagi kalau bukan di zoom in ngezoom abis Nah sekarang gue lagi ada di tempat makan nih Yang pastinya tempatnya tuh unik banget Terus juga strategis buat para binusian Kenapa? Karena tempatnya deket sama binus Dan gue sekarang lagi ada di ayam galok Nah sebelum gue ngajak kalian buat mulik-mulik nih ke dalam Gue mau antar berita dulu Berita pertama datang dari dunia musik Dari Korea Selatan Dari boy band 2PM Yang katanya nih baru merilis album kedua Tanggal 15 Januari kemarin Penasaran kan seperti apa? Ini dia Akhirnya penantian dari para fans 2PM Khususnya yang memiliki bias Jang Wuyong Kini telah berakhir Pada 15 Januari 2018 Jang Wuyong resmi comeback dengan second mini album Yang diberi judul When Be Part or Buy Untuk satu mini album terbarunya ini Dibanderol seharga 23 dolar Yang termasuk 152 halaman buklet Satu random lenticular photocard Dan poster Jang Wuyong khusus untuk fansnya Yang telah menunggu lama Selain itu Jang Wuyong juga mengeluarkan 3 MV dari album terbarunya tersebut Di YouTube Plus Smart Viewers MV going-going dengan konsep musim panas Dan ditambah 590 yang kental Rilis lebih dulu dari albumnya Yaitu 8 Januari 2018 Karena going-going merupakan pre-rilis song dari albumnya Dan secara bersamaan pada 15 Januari Jang Wuyong meluarkan MV Tuk Yang merupakan title tracknya itu MV Tuk ini menceritakan seorang pria yang sedih Dan mengekspresikan dirinya Setelah putus dengan kekasihnya Contemporary country genre Dengan elemen pop dan tambahan iringan perkus yang indah Membuat lagu dengan tema sedih itu Menjadi lebih berwarna Sedangkan MV Party Shots bertolak belakang dengan MV 2 Dalam MV ini menceritakan seorang pria Yang sedang merayakan pesta bersama teman-temannya Jenre J-pop juga mewarnai lagu ini Lagu Party Shots ini merupakan lagu Yang telah dirilis di album Jepang sebelumnya Namun dalam versi Jepang Wah bagaimana smart viewers Apakah kalian sudah menonton Dan mendengarkan lagu dari Jang Wuyong ini? But when I think of it It really was the same In every memory